Sleman Smart Regency adalah kabupaten Sleman yang cerdas pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien. Tak hanya harga tiket masuk wisata yang bisa kita lihat via internet, sekarang kita juga bisa lho ngecek harga bahan pokok via aplikasi. Mudah kan? Tak ketinggalan ruang terbuka hijau juga disediakan di sini. Oleh sebab itu, Sleman raih penghargaan Adipura. Keren! Apalagi sambil baca-baca buku online karena sudah ada aplikasi e-library. Jangan lupa login dulu ya! Di era digital ini, Sleman juga membuka ruang bagi warganya untuk berbagi info di Lapor Sleman. Semua terintegrasi secara efisien untuk Sleman Sembada. Salam, Go Smart! Hai, aku Isti. Kali ini aku di perpustakaan Kabupaten Sleman. Dulu aku kebingungan tentang informasi dan ada tidaknya buku yang sedang aku cari. Sekarang, semua lebih cepat dengan adanya mesin pencaharian dan fasilitas lainnya yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Sleman. Aku juga bisa mengakses e-library yang merupakan layanan e-book Sleman dengan tujuan mempermudah mengakses informasi dan buku. Ini merupakan salah satu usaha Pemkap Sleman untuk memberikan wahana Smart Society menuju Sleman Smart Regency, Go! Halo teman-teman, sekarang aku sudah ada di Terminal Jombor. Kira-kira mau kemana ya? Kalau kata temanku sih, ada aplikasi Amazing Sleman. Yuk kita cek! Aplikasi ini banyak fiturnya teman-teman. Contohnya ada hotel, ada tempat belanja, pokoknya banyak deh. Sekarang kita mau kemana ya? Kita cari dulu. Kayaknya mau mengecek kembali seru nih. Ada deskripsi loh teman-teman. Jika ada lokasinya nih. Ayo teman-teman, yuk kita berangkat. Sekarang aku sudah sampai di Monumen Jogja kembali. Jangan lupa aku tunggu kalian ya teman-teman. Sekarang aku mau selfie dulu. Yuk kita kembali cara pengelahan dari Kopi Merapi. Halo Sobat Sembada. Kali ini kita akan melihat cara pengelahan Kopi Merapi di Koperasi Kebur Makmur yang berada di Jalan Kaloram KM20 Sawungan, Argo Binangun Pak. Mengapa dinamakan Kopi Merapi? Karena kopi ini berasal dari Lering Merapi. Dan kopi ini ada tiga macam loh, yaitu Arabica, Robusta, dan Mix. Terima kasih telah menonton di Sleman TV. Berlibur ke Sleman. Bagusiu gak ya? Gue kemarin jadi inget. Pas lagi nalikin. Aku ada aplikasi dari Amazing Sleman. Kita bisa lihat ya sekitar-sekitar Sleman kayaknya. Iya ini ada kuliner, wisata, hotel. Banyak lah pokoknya yang ada di Sleman. Hey guys, halo. Halo. Sekarang kita lagi ada di salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Sleman. Namanya apa? Candi Sambisari. Dengan aplikasi Amazing Sleman, kita dapat mengetahui destinasi terdekat. Salah satunya Candi Sambisari. Saya ngapain, kita juga bisa menopel. Kamu ribet deh, bapak-bapak. Dilihat ya sekarang. Pertesangan Sleman tuh ada aplikasinya. Kamu bisa pilih. Gimana yang kamu ingin. Enak ya? Sleman Smart Regency. Go! Gimana yang kamu ingin.